Kota Tanggerang Pelayanan akta kelahiran keliling ini menyasar masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, belum mengubah akta kelahiran menjadi akta kelahiran tanda tangan elektronik atau TTE, serta melengkapi dokumen administrasi kependudukan. Jadi perekaman akte keliling ini bertujuan kita menyasar akte-akte masyarakat yang belum punya akte. Jadi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan salah satunya adalah akte kelahiran kita sasar karena sekota Tanggerang masih ada 47 ribu masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran yang TTE. Jadi bisa saja mereka sudah mempunyai akte kelahiran tapi masih akte kelahiran yang lama kita sasar. Dan di Kelurahan Cipadu Jaya ini ada sekitar 319 orang yang memang belum mempunyai akte kelahiran yang TTE. Pelayanan ini berbeda dengan pelayanan yang diberikan saat membuat akte kelahiran di kecamatan maupun di Siduk Capil. Dengan aktenya akte keliling, kita memudahkan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah langsung kepada masyarakat. Jelas kalau di sini, kalau secara persyaratan sama, tapi di sini masyarakat lebih mudah karena lebih dekat. Sementara itu, salah seorang masyarakat Umatul Syarifah mengungkapkan bahwa ia sangat terbantu dengan pelayanan akte keliling ini. Pengurus akte anak dari grup BPNT, saya kemarin udah ngurus online, gak ada balisan. Pengurus kemarin sebenarnya ini ada dikasih tahu ada akte kelahiran keliling, ya Alhamdulillah sih gak jadi kesana jadinya. Merasa terbantu. Harapannya ya semoga menguaskan, lebih membantu masyarakat, lebih baik lagi.